Intro Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Cold Pursuit. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson yang menceritakan tentang seorang pembersih salju yang dianggap tua dan lemah namun ternyata ia mampu menghabisi para mafia barang haram. Tidak usah berlama-lama kita kasihkan ke ceritanya. Intro Dawal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nell Coxman. Nell mempunyai istri yang bernama Kathy dan anaknya bernama Danny. Diketahui Nell bekerja sebagai pembersih salju di kota Kiho. Sementara Danny anaknya pekerja di bandara yang ada di kota ini. Nell juga terlihat sangat menyayangi Danny yang merupakan anak semata wayangnya. Kesokan harinya, Nell menghadiri acara yang diadakan oleh perusahaannya. Di sini Nell mendapat penghargaan sebagai orang paling teladan di tempat kerjanya. Di waktu yang sama, ternyata Danny tidak bisa ikut hadir menemani Nell karena ia juga sibuk pekerja. Setelah pekerjaannya selesai, tiba-tiba Danny ditodong dan diringkus oleh dua orang tadi kenal. Kemudian mereka membawa Danny masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itu, Danny masih tidak mengerti apa kesalahannya. Di sana terlihat juga ada teman Danny bernama Dante yang sama-sama sedang disekap. Kemudian, dua orang asing itu menyuntikan cairan kepada Danny yang seketika membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Dante mencoba melepaskan tali yang mengikatnya hingga Dante berhasil kabur. Pagi harinya, dua orang itu membawa Danny ke taman. Mereka mendudukan Danny di kursi taman dan memakaikan Danny kacamata hitam agar seolah-olah Danny sedang duduk santai. Setelah mereka pergi, ternyata Danny telah tewas akibat cairan yang disuntikan kemarin. Tak lama setelah itu, Kathy berlari mendatangi Nell yang saat itu sedang bekerja. Lalu Kathy mengatakan kalau pihak rumah sakit baru saja menghubunginya dan mengabarkan kalau Danny anak mereka telah tewas. Mendengar hal itu, Nell sangat shock lalu bergegas pergi untuk mendatangi rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Nell masih tidak percaya kalau anak yang sangat ia sayangi kini telah tiada. Di sini dokter menjelaskan tewasnya Danny akibat terlalu banyak mengonsumsi obat terlarang sampai Danny overdosis. Nell yang sangat mengetahui keperibadian anaknya, tentu ia tidak percaya jika Danny mati diakibatkan mengonsumsi barang haram. Beberapa hari setelah itu, terlihat Nell pergi ke gudang persenjataan miliknya. Dia masih sangat depresi atas kematian Danny anaknya. Dia merasa kalau dirinya telah gagal menjadi seorang ayah. Bahkan sekarang, ia berpikir akan mengakhiri hidupnya dengan senjata miliknya. Namun tiba-tiba... Dante datang lalu mencegahnya. Dante yang merasa ikut bersalah atas tewasnya Danny, ia meminta maaf lalu menceritakan semuanya. Sebelumnya, Dante telah mencuri satu tas berisi narkoboy. Lalu tertangkap oleh dua orang kemarin. Saat sedang diinterogasi, Dante yang sangat ketakutan, ia malah menyalahkan Danny yang kebetulan ada di sana. Dante mengatakan kepada mereka kalau Danny lah orang yang menyuruhnya. Padahal Danny tidak tahu menau perihal narkoboy tersebut. Karena itulah, Danny ditangkap. Lalu mereka menghabisinya dengan cara menyuntikkan obat terlarang sebanyak-banyaknya agar Danny oper dosis. Sedangkan Dante berhasil kabur kemudian bersembunyi di gudang ini. Mendengar hal tersebut, Nel langsung naik darah dan mencegik Dante. Nel menanyakan siapa orang yang telah menghabisi Danny. Dante menjawab orang itu bernama Spido. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nel segera pergi ke sebuah klub yang sering dipakai untuk bertransaksi barang haram. Sesampanya di sana, Nel masuk lalu berpura-pura akan membeli barang haram itu kepada Spido. Hingga Nel dibawa salah satu anak buah Spido untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu, Nel langsung menghajarnya sampai babak pelur. Setelah Spido sekarat, Nel membawanya ke dalam mobil untuk diinterogasi. Di sini Nel mengatakan kalau ia adalah ayah dari orang yang kemarin telah Spido habisi. Spido yang ketakutan, ia mengatakan kalau dirinya hanya diperintah oleh seseorang bernama Limbo. Setelah mengetahui informasi itu, Nel langsung menghabisinya. Kemudian Nel membuang jasad Spido ke sungai di dekat rumah Nel. Padahal berpindah ke seseorang bernama Trafford, ini orangnya. Diberitahu kalau Trafford adalah bos besar dari semua yang melakukan bisnis barang haram di kota ini. Terlihat ia akan mengantar anaknya bersekolah. Ketika di perjalanan, Trafford mendapat kabar kalau satu anak buahnya, yaitu Spido, kini telah tewas. Namun kabar tersebut seperti tidak terlalu ia pikirkan. Kembali ke Nel, sesampainya ia di rumah, terlihat Kathy istrinya yang masih depresi akibat tewasnya Danny. Kemudian Nel pergi ke gudang, lalu mempersiapkan senjata untuk menghabisi Limbo, yaitu orang yang memerintahkan Spido membunuh anaknya. Setelah mempersiapkan semuanya, Nel mendatangi butik penjual gaun. Ternyata pemilik butik itu adalah Limbo. Kemudian, Nel berpura-pura akan membeli gaun untuk istrinya. Limbo yang sudah mempunyai firasat buruk, ia segera mengambil senjata di bawah meja untuk menembak Nel. Namun sayangnya, sebelum Limbo menembak, Nel terlebih dahulu menghajarnya. Nel menyiksa Limbo hingga ia menyerah. Kemudian Nel menanyakan apakah benar Spido orang suruhan Limbo. Limbo yang ketakutan, ia mengatakan kalau dirinya juga diperintah oleh seseorang bernama Santa yang tinggal di dekat bandara. Setelah mendapatkan informasi itu, Nel tanpa ragu langsung menghabisinya. Di sisi lain, diperlihatkan Trevor sedang bertengkar dengan mantan istrinya. Diketahui hal itu dikarenakan perebutan hak asuh anak mereka. Di sini, Trevor mengatakan ia akan melakukan segala cara agar hak asuh anaknya berada di tangan Trevor. Artinya, Trevor ini sangat menginginkan dan menyayangi anaknya. Lihat apa penjualanmu mengikirkan tentang ayah. Berpindah lagi ke Nel. Ia terlihat pergi ke dekat bandara untuk mencari Santa. Sesampainya di sana, Nel melihat Santa akan pergi menggunakan mobil. Nel pun mengikutinya dengan menggunakan mobil pembersih salju. Kemudian Nel memotong jalan agar ia bisa menghentikan mobil Santa. Setelah berhasil menghentikannya, Nel segera menghampirinya. Santa yang mengira kalau Nel akan memalak, ia pun memberikan uang kepada Nel. Namun dengan cepat, Nel langsung menghajar Santa. Nel menurunkan Santa dari mobil, lalu ia kembali menghajarnya. Setelah puas menghajar Santa, Nel menodongkan pistol sembari menanyakan apakah benar kau orang yang menyuruh Limbo untuk menghabisi Denny. Santa yang sudah sekarat, ia pun mengatakan kalau dalang dibalik semua ini adalah Trevor. Kemudian tanpa pikir panjang, Nel langsung menghabisinya. Setelah itu, Nel mendatangi sahabatnya yang bernama Diego Coxman. Nel mendatangi Diego karena Nel tahu Diego dulu pernah bekerja untuk ayah Trevor. Saat itu, Nel menanyakan bagaimana cara menghabisi Trevor. Diego menjawab kalau Nel tidak mungkin bisa menghabisi Trevor karena Trevor memiliki banyak pasukan serta penjagaannya yang sangat ketat. Di sini, Diego menyarankan Nel untuk menyewa jasa pembunuh bayaran saja. Di sisi lain, Trevor mendapat kabar kalau sekarang tiga anak buahnya telah tewas. Mendengar hal itu, sekarang Trevor marah dan menyangka kalau tiga anak buahnya dihabisi oleh saingan bisnis haramnya yang bernama John. Diketahui kalau di kota ini terdapat dua bandar besar, yaitu Trevor dan juga John. Wilayah barat dikuasai oleh Trevor, sementara di bagian timur dikuasai oleh John. Di sini, Trevor memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menculik anak John satu-satunya. Singkat cerita, orang suruhan Trevor berhasil membawa anak John. Kemudian, untuk mengganti tiga anak buahnya yang tewas, Trevor tanpa pikir panjang langsung menghabisi anak John. Setelah itu, Trevor menggantung jasad anak John di tepian jalan. Hal itu Trevor lakukan sebagai balasan untuk John yang dianggap telah menghabisi tiga anak buahnya, serta agar John tidak berani lagi bermacam-macam dengannya. Beberapa hari setelah itu, ini dia John yang baru mengetahui kalau anaknya telah dihabisi oleh Trevor. John yang merasa tidak ada masalah apapun dengan Trevor, ia bertanya-tanya kenapa Trevor menghabisi anaknya. Di sini, ia akan segera menuntut balas kepada Trevor. Kembali ke Nail, ia sekarang sudah bersama pembunuh bayaran yang disarankan oleh Diego temannya. Nail berbicara dengan pembunuh bayaran tersebut dengan menggunakan nama belakangnya yaitu Coxman. Kemudian Nail membayarnya untuk segera menghabisi Trevor. Tak lama setelah itu, pembunuh bayaran tersebut mendatangi Trevor. Namun ternyata, si pembunuh bayaran itu merupakan salah satu anak buah Trevor. Ia pun memberitahu Trevor kalau dirinya diperintahkan oleh seseorang bernama Coxman untuk menghabisi Trevor. Setelah mengetahui hal tersebut, Trevor teringat dengan seseorang bernama Diego Coxman yang dulu pernah bekerja dengan ayahnya. Trevor pun mendatangi Diego karena ia menyangka Diego Coxman lah yang telah memerintahkan pembunuh bayaran itu. Kemudian, Trevor mengajak Diego ke suatu tempat dengan alasan akan memberinya pekerjaan. Namun saat di perjalanan, anak buah Trevor langsung menghabisi Diego. Singkat cerita, Diego pun telah dimakamkan. Nail yang berada di makam tersebut, ia menyadari kalau Trevor lah yang telah menghabisi Diego. Setelah menghabisi Diego, Trevor sekarang berniat untuk meminta maaf kepada John karena telah menghabisi anaknya. Trevor berpikir ternyata bukan John yang menghabisi tiga anak buahnya, melainkan Diego. Namun, anak buah Trevor memberi saran untuk tidak meminta maaf karena hal itu akan sia-sia. Dengan sadis, Trevor malah menembak mati anak buahnya. Hal itu dilakukan karena Trevor menganggap kalau anak buahnya itu tidak sopan telah berani memberikan saran kepadanya. Setelah itu, Trevor memerintahkan anak buahnya yang lain untuk memberikan kepala orang yang barusan ia habisi kepada John. Tujuan Trevor memberikan kepala orang itu sebagai ganti atas kematian anak John. Tak lama setelah itu, satu anak buah Trevor datang ke markas John untuk mengantarkan kepala orang tadi. Anak buah Trevor mengatakan kalau ini sebagai permintaan maaf dari Trevor atas kematian anak John. Namun, John menjawab kalau anak harus dibayar dengan anak. Kemudian, John menghabisi orang tersebut. Berpindah lagi ke Nail. Akhirnya, Nail diam-diam nekat mendatangi rumah Trevor untuk mencari cara agar bisa menghabisinya. Dari kejauhan, Nail melihat ada beberapa orang yang sedang berjaga di rumah Trevor. Kemudian, Nail melihat kaca rumah Trevor ada stiker alamat sekolah. Di sini, Nail baru mengetahui kalau Trevor ternyata mempunyai anak yang masih bersekolah. Dan hal itu bisa ia manfaatkan untuk membalas dendam. Adegan berpindah ke sekolah. Di sana terlihat anak buah John yang akan menculik anak Trevor. Namun, sayangnya mereka telah terdahului oleh Nail. Nail membawa anak Trevor pergi menggunakan mobil van. Anak buah John yang melihat hal tersebut, mereka pun langsung mengejarnya. Di balik itu, Trevor yang mengetahui anaknya telah diculik, ia pun membawa penjaga sekolah ke rumahnya untuk menanyakan kronologi kejadian tersebut. Penjaga sekolah itu mengatakan kalau anak Trevor dibawa oleh seorang pria menggunakan mobil van. Kebetulan, ia mengenali dan mengetahui kediaman pria tersebut, yaitu Nail Coxman. Di sini akhirnya kita diberitahu kalau Nail Coxman adalah mantan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pembersih salju. Mendengar hal tersebut, Trevor akhirnya sadar kalau yang selama ini menghabisi tiga anak buah dan menculik anaknya, bukanlah John atau Diego Coxman, melainkan Nail Coxman. Di sini, Trevor dan pasukannya bergegas mendatangi kediaman Nail. Terlihat, Nail juga sudah siap dengan kedatangan mereka. Namun saat hendak menembak Trevor, Nail terlebih dahulu ditodong pistol oleh pasukan Trevor. Saat Nail akan dihabisi, tiba-tiba kelompok John datang menyerang kelompok Trevor hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Melihat pasukannya banyak yang tumbang, Trevor mencoba kabur menggunakan mobil. Namun Nail langsung mencegahnya dengan menabrakan mobil saljunya ke arah Trevor. Kemudian Trevor mencoba kabur lagi menggunakan mobil yang lain. Namun Nail kembali mencegahnya dengan menggunakan traktor dan inilah yang terjadi. Pohon itu membuat mobil Trevor tak bisa kemana-mana. Kemudian John datang dari depan lalu menembak Trevor hingga tewas. Setelah menganggap semua dendamnya telah terbalaskan, Nail pun pergi menggunakan mobil pembersih salju. Namun tiba-tiba John datang dari luar dengan menodongkan pistol. Untungnya John saat itu hanya meminta tumpangan kepada Nail dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam buat semuanya dari Hampura Film.